Yang tergugat ini bukan orang bodoh, orang mengerti hukum dan mengerti aturan bagaimana beracara di Persinggangan. Masa kok hanya tanda tangan, cadang tidak lengkap, ini kan materi, ini kan mempermainkan hukum sebenarnya, tidak menghargai pengadilan. Nah kalau mereka tidak menghargai pengadilan bagaimana rakyat kecil, jadi ini kami sangat sayangkan. Kalau sudah pernah diberbuat, dia berhenti tanggung jawab. Sudah berhentikan orang, itu datang tanggung jawab, pengadilan, sama-sama dalam persidangan. Jangan seperti ini. Sidang gugatan mantan dirut bank NTT Isakrihi terhadap pemegang saham dengan agenda mediasi yang seharusnya berlangsung pada 16 Februari 2023, Hakim nyatakan ditunda hingga 23 Februari 2023 dengan alasan Ketua Majelis Hakim sedang cuti. Hal tersebut menjawabkan Isakrihi maupun kuasa hukumnya merasa kecewa. Walaupun demikian, Isak berharap peristiwa serupa tidak terulang lagi sebab sudah tiga kali sidang mengalami penundaan. Seperti diketahui, ada tiga kepala daerah sebagai pemegang saham tidak hadir pada saat itu guna mengikuti persidangan. Tiga kepala daerah yang dimaksud adalah Bupati Ende, Bupati Nagekeo, dan Bupati Rotendau. Selengkapnya, simak yang berikut ini. Untuk bagi pengacara ya, ada situasi yang sebetulnya kita kesal tadi. Bahwa di dalam persidangan lalu, itu Majelis sudah tegaskan, sidang ketiga hari ini, lengkap tidak lengkap, setelah direcek kehadiran para pihak, Majelis menetapkan atau meminta kita para pihak menunjuk siapa sebagai mediatornya. Kondisi ini yang tidak terjadi tadi, itu yang menjadi kekejalanan kami. Tapi semuanya ini tergantung dari Majelis, jadi kita menghargai proses kami. Karena dia punya kemenangan, Majelis punya kemenangan untuk memberi toleransi atau tidak terhadap hadirkan para pihak. Memang tadi, kehadiran pihak-pihak tergugat, itu ada yang secara administrasi dalam halus surat, kuasanya belum lengkap satu dengan sekarang. Ini kan suatu kondisi yang sebetulnya kita kesal. Mengapa kita kesal, siapa dia lawan kita ini, kan? Orang mengerti, bukan orang dari kampung yang belum tahu administrasi, tahu aturan. Sehingga terus terang, sebagai pribadi, sebagai tim, juga mungkin Pak Ishak, sebagai prikipal, kita semua kesal dengan kondisi ini. Mengapa sampai dengan sidang kali ketiga waktu yang sudah setiap lama ini, tapi administrasi-surat kuasanya belum tahu lengkap-lengkap. Ini menghambat, menghambat persidangan ini. Jadi, sekali lagi, Pak, ini kuasa Majelis, kita terima keadaan ini. Jadi, bagi saya, kami sebagai pribadi, ya cukup kecewa melihat persidangan ini. Karena dari awal kemarin itu, Ibu Hakim sudah menyatakan bahwa minggu ini, ini penetapan mediator, walaupun lengkap-lengkap tidak lengkap, penetapan mediator. Tapi hari ini kok, hakim cuti, itu sah-sah saja. Tapi kan ini kan lembaga peradilan, ya jadi tidak ada urusan masalah cuti-cuti itu sebenarnya. Harus dilakukan sesuai dengan komitmen awal, bahwa hari ini penetapan hakim mediator, itu. Jadi, kami cukup kecewa dengan peradilan juga sebenarnya hari ini. Yang berikut, dianggap bahwa tidak konsisten lah. Yang berikut, seperti tim kosong katakan tadi, Pak Yosek Bawa, kita ini kan, yang tergugat ini bukan orang bodoh. Orang mengerti hukum dan mengerti aturan, bagaimana beracara di persidangan. Masa kok hanya tanda tangan, cabang tidak lengkap, ini kan materi, ini kan mempermainkan hukum sebenarnya, tidak menghargai pengadilan. Nah, kalau mereka tidak menghargai pengadilan, bagaimana rakyat kecil? Jadi, ini kami sangat sayangkan. Marilah kalau kita mau, apa namanya, diperlukan, ya secara bermertabat lah, dengan cara-cara yang elegan. Tidak perlu hanya masalah matri, hanya masalah tanda tangan. Itu menjadi, itu bukan hal yang substansi bagi saya sebenarnya. Nah, jadi, ya kami harap, ya tidak ada lagi penundaan minggu depan, supaya ini persoalan bisa segera diselesaikan. Entah mau pakai jalur mediasi atau mau jalur apapun, ya kita ikuti persidangan ini sampai selesai. Jadi, ya harapan kami, supaya para pemegang saham, kalau sudah perani berbuat, ya berani tanggung jawab. Ya sudah berhentikan orang, itu datang tanggung jawab, pengadilan, sama-sama dalam persidangan, jangan seperti ini. Jadi, palinglah secara bertanggung jawab, kita selesaikan masalah ini dengan yang bermertabat. Jangan, sekali lagi, saya kecewa karena masalah yang tidak substansi di persoalan hari ini. Masalah tanda tangan, masalah matri, hal-hal yang bagi saya itu, sebagai pejabat publik, itu tidak boleh terjadi. Bila urusan negara seperti ini, urusan hidup seperti ini. Ketentuan aturan, kita sudah tiga kali, seharusnya kali ketiga itu kita menentukan mediatornya. Nah, tapi karena alasan hakim mereka itu kan ada yang cuti, nah justru menghadapi seperti ini. Lalu kemudian janji ketua majelis hakim, menyampaikan bahwa nanti minggu depan itu kita sedang ke teman-tukan sekaligus mediator. Mediator, tapi ya kita lihat nanti perjalanan ini mulai sekarang, ini kita lihat nanti perjalanannya. Saya rasa nanti masyarakat bisa menilai bagaimana perjalanan tasus ini, perkara ini. Terima kasih.